Pemirsa proses perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten dinilai rumit. Bahkan investor juga menilai pelayanan perizinan satu pintu tidak optimal dan terkesan dihambat dengan adanya beberapa mekanisme yang rumit. Calon investor dibuat sulit menempuh prosedur izin usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Jumlah mekanisme persyaratan perizinan hampir di semua jenis usaha terkesan rumit dan menghabiskan waktu lama. Seperti yang dialami Sutriana Agustemo, salah seorang investor di daerah ini. Dia mengaku proses perizinan di daerah kebijakannya sering berbeda dengan pemerintah pusat melalui sistem OSS. Itulah yang kadang di luar ini yang jadi kebantin dia gitu. Ngurusnya izin A, syaratnya ini-ini. Sedangkan ketika kita akan meminta ke distansi yang berhak mengeluarkan syarat tersebut, disitulah kadang bolanya dilempar lagi. Menanggapi persoalan ini, Kepala DPM PTSP Provinsi Banten, Wahyuwardana mengakui, sementara ini mekanisme persyaratan perizinan harus melalui OPD yang bersangkutan. Menurutnya, jenis izin usaha belum dikelola dengan baik sehingga masih tumpang tindih dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Wahyu menegaskan, pihaknya berupaya melakukan perbaikan. terutama koordinasi dengan OPD sesuai jenis investasi di wilayah Banten.